Bab 433 Seluruh Keluarga Pergi Semuanya harus mulai dari posisi paling dasar. Tidak ada yang bisa mendapatkan promosi sebelum melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ini adalah aturan resmi dari Linggar Group. Nami tersenyum di wajahnya sambil menarik lengan baju pamannya, dia berkata, tapi, putriku berbeda dari mereka. Paman itu mengangguk berulang kali, ya, ya, dia berbeda, dia jelas berbeda. Nami melirik Iris di tangga. Mereka berdua itu telah tumbuh bersama sejak mereka masih kecil, mereka juga memiliki perasaan yang dalam satu sama lain, jangan membeda bedakannya seperti itulah. Maaf, tidak ada yang namanya keluarga dalam urusan pekerjaan, perusahaan kita hanya mementingkan kemampuan dan karakter. Setelah Cassius selesai berbicara, dia hanya bersandar di sofa, menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Paman itu mengambil sikap yang bijak, Cassius, kita semua adalah saudara. Seperti kata pepatah lama, tetaplah menjaga hubungan yang baik antar keluarga satu sama lain. Perusahaanmu sudah sangat besar sekarang, kamu selalu membutuhkan beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengurusnya. Paman, kamu benar, tetapi ada beberapa orang yang tidak bisa langsungku percaya. Selain itu, aku tidak akan merusak aturan perusahaan kami hanya karena urusan keluarga. Setelah mendengar ini, Nami berdiri menunjuk ke Cassius dan berkata, Apa maksudmu hanya urusan keluarga? Berapa banyak saudara yang kamu punya di keluargamu? Apakah kamu benar-benar akan sebegitu kejam untuk melihat keluargamu menjadi orang miskin dan terlantar? Jangan pikirkan sendiri seperti itulah, sudah berapa kali keluarga kami membantu kamu sebelumnya. Dan ada apa dengan dirimu ini? Sekarang aku hanya meminta posisi wakil general manager, hanya posisi yang tidak seberapa dan kamu terus menolaknya. Dan hentikan omong kosong tidak berguna itu untuk mengguru ikul. Nami mengeluh. Tidak ada gunanya aku berdebat denganmu, kamu bukan yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Setelah berbicara, Nami berteriak ke arah dapur, Gafia, cepat kesini. Gafia, yang sedang menyiapkan makanan dengan iris di dapur, keluar kebingungan, ada apa? Ada apa? Aku sudah dibuat marah karena suamimu. Putriku Lina, sangat sempuma, sangat baik. Dia sekarang sudah kembali dari ibu kota provinsi untuk berkontribusi pada pembangunan kampung halamannya dan dia telah memilih perusahaanmu. Aku hanya meminta posisi kecil sebagai wakil general manager, tetapi suami kamu tidak mau memberikannya. Katakan padaku, apakah kita masih bisa disebut keluarga satu? Kali ini, Denzel keluar dari dapur yang masih memegang paha ayam dan berkata dengan mulutnya yang berminyak. Jika ayah bilang tidak, maka kami tidak akan melakukannya, lagi pula sejak kapan kalian memperlakukan kami sebagai keluarga? Apa yang baru saja kamu bilang? Nami menjambak rambutnya. Bukankah begitu? Ketika keluarga kami masih miskin, kamu selalu merendahkan keluarga kami setiap hari. Setiap kali kamu kembali ke rumah nenek, kalau tidak menyombongkan kekayaanmu, ia paling mengejek ibuku, dan kamu juga sering memarahi ayahku terus-menerus. Hari ini, kamu bisa masuk ke rumah kami, itu semua karena berkat paman, dan kamu masih meminta posisi wakil general manager perusahaan kami. OMG OMG, siapa yang sudah memberikanmu wajah setebal itu, sampai tidak tahu malu seperti ini? Kamu, kamu, kamu bajingan kecil, aku sedang berbicara dengan ibumu, jangan mengganggu. Nami menatap lurus ke arah Gafia, Gafia, cepat jawab, apakah kamu masih mau menganggap keluarga satu sama lain? Jika kamu masih menganggap kami sebagai keluarga, segera atur posisi wakil general manager untuk putri kami, jika tidak. Pergil. Sebuah suara tiba-tiba memotong perkataan Nami. Nenek, yang tadinya duduk diam di sana, tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, Nenek menoleh dan menatap lurus ke arah Nami. Apakah kamu masih akan terus mengganggu putra dan putriku? Sekarang mereka semua sudah tinggal di rumah mewah seperti ini, tapi masih harus menderita karenamu. Keluar sekarang. Bawa pergi seluruh keluargamu. Jangan datang ke sini atau ke rumahku lagil. Jika kamu masih mengganggu putra atau putriku, aku akan membunuhmu. Brak. Grinzi mengulurkan tangannya dan menepuk meja dengan keras. Okel bagus sekali. Bab 434 Anda dipecat. Sekarang keluargamu sudah kaya, kamu tidak mau menerima kami lagi kan? Apakah menurutmu keluarga kami benar-benar sudah berakhir? Ku beritahu, para pemimpin perusahaan tidak tahu betapa pentingnya diriku sekarang. Aku akan segera dipromosikan dan aku akan segera bekerja di kota besar. Jika saatnya tiba, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalian para pebisnis besar, bisanya hanya memeras orang-orang biasa, jadi tunggu saja. Aku pasti akan menyusul kalian, jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu berlutut dan memohon belas kasihan di rumah kami. Faktanya, Grinzi tidak benar-benar ingin pergi, dia ingin menggunakan status kepemimpinannya untuk menekan keluarga Cassius. Karena trik seperti ini, dia selalu menggunakannya. Dan itu selalu berhasil. Pengusaha jika sudah bertemu dengan orang yang lebih tinggi pasti akan jadi patuh. Namun, trik ini tidak akan pernah berhasil di depan Cassius. Cloud mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengirimkan pesan teks. Melihat aksi kecil Cloud, Denzel segera mengeluarkan sebungkus garam dari dapur dan menyerahkannya kepada neneknya. Nenek segera mengulurkan tangan dan mengambil segenggam garam, lalu melemparkannya ke keluarga Grinzi. Dasar pembuat onar, menjijikan. Pergi sana. Di kampung halaman nenek, selalu ada kebiasaan menggunakan garam untuk mengusir hantu. Pada umumnya, memang bariak orang menggunakan garam untuk mengusir kerabat dekat mereka. Yang artinya kedua keluarga tidak akan berhubungan lagi ke depannya. Tidak peduli masih menjadi keluarga atau tidak. Grinzi hendak berbicara lagi, ingin menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Grinzi mencibir begitu dia mengeluarkan ponselnya. Dia juga menunjukkan nama peneleponnya kepada Cassius. Lihat ini. Ini telepon dari pemimpin perusahaanku. Kami baru saja makan malam dengan pemimpin tertinggi kemarin. Aku hanya meneleponnya dan aku bisa langsung menutup perusahaanmu. Setelah itu, Grinzi juga dengan sengaja menyalakan ponselnya dengan mode speaker. Suara berat dari seorang pria parubaya terdengar dari speaker teleponnya, Grinzi, ini masih jam kerja. Kenapa kamu masih belum ada di sini? Ketua, bukankah tadi malam aku sudah bilang bahwa aku ada acara ke Sinra? Tadi malam apa? Kapan aku pergi denganmu? Kamu ini, tidak hanya bolos selama jam kerja, tapi juga banyak berkata omong kosong. Jangan datang lagi untuk bekerja besok. Tulis sendiri laporan pengunduran dirimu. Ketua, Ketua, Aku Grinzi, Aku adalah Grinzi. Aku tahu kamu Grinzi, sekarang aku dengan sungguh-sungguh memberi tahu kamu bahwa kamu tidak perlu lagi datang untuk bekerjal kamu dipecat. Tut 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 tut. Nada panggilan dihentikan terdengar dari telepon. Grinzi terkejut, luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat jelas kami makan malam bersama. Grinzi buru-buru memanggil beberapa pemimpin lainnya. Hasilnya, pihak lain bilang mereka tidak kenal dengan Grinzi. Grinzi Ahimya menelpon seorang teman baiknya. Langsung terdengar dari telepon pihak lain berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu selalu bilang bahwa kamu adalah keluarga dekat dari ketua linggar grup? Sekarang semua orang bilang kamu tidak punya hubungan dengan mereka. Luh! OMG! Kamu tidak boleh berbohong tentang hal seperti itu. Masalah seperti itu bisa membuatmu terkena masalah sangat besar. Kamu melakukan pekerjaan yang baik akhir-akhir ini, bukankah itu karena kamu memiliki hubungan dengan ketua linggar grup? Tanpa hubunganmu itu, siapa yang akan peduli padamu? Di antara para pemimpin, kamu bukanlah siapa-siapa. Brak! Ponsel Grinzi terlepas dari tangannya dan jatuh dengan keras. Grinzi merasa wajahnya juga jatuh ke tanah bersamaan dengan telepon. Lalu ada penyesalan tiada taraf. Bab 435 mengjilat satu per satu. Keluarga Grinzi pergi dari vila seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mobilnya belum pergi jauh dan Nami tiba-tiba menggeram ke arah Grinzi seolah-olah menjadi gila. Ini semua salahmu. Semuanya salahmu. Itu semua karena kamu menyombongkan dirimu sendiri, kenapa kamu banyak omong seperti tadi. Sekarang tidak ada gunanya bahkan untuk kembali dan memohon pada mereka sambil berlutut dua. Grinzi juga menoleh dan berteriak, kenapa kamu menyalahkanku? Jelas sekali kamu yang terlalu serakah karena menginginkan posisi wakil general manager. Jika kamu hanya menginginkan posisi biasa, tidak akan terjadi masalah seperti ini dan aku juga tidak akan dipecat oleh pemimpin, dasar wanita jalang. Berani sekali kamu memarahiku. Setelah mengatakan itu, Nami menyerang ke arah Grinzi. Di jalan raya, mobil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya menabrak tiang telepon. Saat ini, sebuah mobil mewah Benly menghampiri. Semi keluar dari mobil dan mengetuk jendelanya. Nami dan Grinzi berhenti berkelahi. Saat ini, rambut Grinzi berantakan dan wajahnya sudah dicukur rapi. Dia menurunkan jendela mobil dan bertanya kepada Semi, ada apa? Melihat pihak lain turun keluar dari mobil mewah, Grinzi berbicara dengan Sopan. Bos kami ingin mengundang kalian untuk berbincang-bincang. Keluarga Nami saling menatap satu sama lain. Kemudian, dengan gugup, mereka masuk ke dalam mobil mewah itu. Mobil ini adalah versi yang sudah diperbarui. Interior mobilnya sangat luas dan elegan. Pada saat ini, Reinhardt duduk dengan tegak, kakinya disilangkan, terlihat sangat elegan. Mata Lina berbinar saat dia melihat Reinhardt. Dia sengaja membuat gerakan kecil, memperlihatkan garis lehernya sedikit, membuat dua buah payudaranya jadi terlihat menggoda. Reinhardt melirik Lina, tersenyum, dan kemudian bertanya, apakah kalian ingin menghasilkan uang? Keluarga Nami saling memandang, tidak ada yang berbicara. Reinhardt bertepuk tangan. Semi segera meletakkan koper di depan semua orang. Saat koper terbuka. Wow, keluarga Nami sangat terkejut sampai matanya melotot. Ekspresi Reinhardt acuh tak acuh, ada 4 miliar di dalam koper. Jika kalian mau melakukan sesuatu untuk aku, uang itu akan menjadi milik kalian. Dan setelah selesai, aku akan memberi kalian 10 miliar lagi. Nami mengangguk putus asa, hendak mengambil uang itu. Bagaimanapun, Grinzi adalah seseorang dengan jiwa pemimpin dan pikirannya sedikit lebih jernih. Dia menarik tangan Nami dan bertanya pada Reinhardt, apa yang kamu ingin kami lakukan? Ini sangat sederhana, bantu aku membuat keluarga Aeris bangkrut dan membuat mereka lebih miskin dari pengemis. Grinzi dan Nami berkata serempak, oke, aku akan melakukannya. Setelah berdiskusi, Aeris dan Casius memutuskan untuk mendirikan perusahaan real estate di Shanghai. Namun, pasar mereka adalah real estate kelas atas, mereka ingin menghasilkan uang dari para orang kaya. Begitu Aeris kembali ke Sinra, dia mengirim para pegawainya ke kantor pusat Linggar Group. Seperti biasa, Cloud perlahan memasuki kantor General Manager dengan beberapa buah permen kapas di tangannya. Pada saat ini, Aeris dan pacarnya Denzel, Sakura, sedang mendiskusikan sesuatu. Kedua orang itu sedikit mengernyit, jelas karena mereka mengkhawatirkan banyak hal. Cloud menyerahkan permen kapas yang dibawanya ke tangan Aeris. Dengan sengaja, di samping daun telinga Aeris yang halus, angin bertiup sedikit dan dia berbisik, aku sudah menjilatinya satu per satu lho. Aeris melihat Cloud dengan tatapan marah. Bab 436 kesalahan fatal. Namun, dia masih tetap membuka dua bibir merah seksi itu dan memakan permen kapas itu. Melihat banyak dokumen di meja, Cloud tidak bisa menahan diri untuk bertanya, adakah yang aku bantu? Sambil makan, Aeris memandang Cloud tanpa daya dan berkata, tidak mengejutkan lagi hal seperti ini akan terjadi jika memang kita akan berbisnis di sang hal. Kita tidak bisa membangun real estate di tempat yang jelek, atau bahkan jika memang akan tetap dibangun, tidak akan ada yang mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Jadi, kita membutuhkan arsitek yang sangat hebat. Tapi para arsitek ini, entah mereka meremehkan kita, atau mereka sudah bekerja sama dengan perusahaan lain sejak dulu. Cloud berkedip, dia dengan sengaja menggerakkan pipinya, aku kebetulan kenal seorang arsitek handal, kalau kamu menciumku, aku akan memberi taumu. Mewah. Begitu suara itu terdengar, bibir lembut Aeris sudah menempel di pipi Cloud. Untuk masalah arsitek itu, Aeris sudah mengalami sakit kepala selama tiga hari. Begitu dia tahu bahwa Cloud mengenal seorang arsitek handal, dia segera memberikan kecupan kecil tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cepat beritahu, di mana arsitek itu sekarang. Cloud mengeluarkan kartu nama B warna kuning dari sakunya. Kartu nama ini terlihat sangat tua. Ketika Aeris melihat nama di kartu nama itu, matanya berbinar. Goratbil. Dia adalah seorang legenda di bidang konstruksi. Bagaimana kamu bisa memiliki kartu namanya? Cloud tersenyum dan memberikan pipi kanannya, yang belum dicium oleh Aeris. Aeris memberikan kecupan manis tanpa ragu-ragu. Dia memeluk erat lengan Cloud, katakan padaku. Di sampingnya, Sakura memegang kartu nama Gorat dan berkata, Tuan Bill ini adalah seorang legenda di bidang konstruksi 30 tahun yang lalu. Karyanya telah memenangkan lebih dari selusin penghargaan internasional. Dia sendiri terdaftar dalam urutan arsitek terkenal di dunia. Ada banyak bangunan terkenal di luar negeri, semuanya dia yang merangkainya. Hanya saja aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Sekarang media berita tidak dapat menemukannya, semua orang mengira dia sudah mati. Sakura menyerahkan kartu nama itu dan menemukan serangkaian alamat di belakangnya, yang ditulis tangan. Alamat ini kebetulan berada di Shinra dan tidak jauh dari rumah Sakura. Aeris dan Sakura tiba di alamat yang tertulis di kartu nama tadi. Ini adalah rumah yang relatif terlihat sudah tua, banyak tanda-tanda tidak jelas tertempel di pintunya. Kebetulan ada seorang lelaki tua sedang duduk di depan rumahnya tidak jauh dari sana, sedang mencuci sayur-sayuran. Orang tua ini mengenal Sakura. Setelah dia mendekat, dia memberi tahu alamat di belakang kartu nama dan bertanya, Parman, apakah kamu mengenal seseorang dari keluarga ini? Orang tua itu mengangkat kepalanya, dan senyum tebal terlihat di wajah keriputnya. Kamu anak kecil. Dari kamu masih SD sampai sekarang, setiap hari bolak-balik di depan rumahku, tidak tahu sudah berapa banyak kamu melewati rumahku. Kenapa kamu bahkan tidak tahu namaku? Sakura tertegun sejenak dan segera bereaksi, dia menutup mulutnya karena sangat terkejut. Tidak pernah terbayangkan bahwa dia telah mengenal yang tetua di dekat rumahnya selama lebih dari 10 tahun dan ternyata adalah seorang legenda yang telah lama menghilang. Aeris datang dan buru-buru menyerahkan kartu namanya kepada orang tua itu, apakah kamu benar-benar Gorat? Gorat tersenyum dan berkata, orang tua yang sudah hampir seperti ini, sudah pasti tidak akan ada orang yang mau menyamar jadi seperti kukan. Gorat mengambil kartu nama yang diberikan oleh Aeris, dan berkata sambil menghela nafas lega, sudah 10 tahun. Aku telah menunggu kartu nama ini selama 10 tahun. Ketika Gorat berdiri dengan kartu nama yang dipegangnya, dia terlihat berubah. Baru saja, dia hanyalah orang tua biasa yang berusia 60-an. Tapi sekarang, dia seperti orang bijak yang hidup mengasingkan diri di kota kecil. Apa yang dia terlihat di matanya adalah karakter bijaksana dan berharisma. Aeris sangat prihatin dengan kata-kata Gorat sekarang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Bill, mengapa kamu bilang sudah menunggu kartu nama ini selama 10 tahun? Gorat dengan hati-hati mengamati Aeris, 10 tahun yang lalu, aku membuat kesalahan fatal dan menyinggung orang yang berstatus tinggi. Saat itu, sekelompok orang sedang memburu aku. Saat aku sudah putus asa, seorang remaja muncul di hadapanku. Dia membantuku mengusir semua orang yang mengejarku itu dan menyelesaikan masalah ini untukku.